Terima kasih telah menonton Saya Siska Becker, senang sekali saya bisa menyapa mama semua langsung dari studio IDN Media Nah kali ini kita akan memandu sesi live talk show Pop Mama Parenting Academy 2020 Dan secara khusus kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik Yaitu stimulasi untuk anak yang siap menghadapi masa depan bersama-sama dengan Happy TV Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seperti apa sih karakter anak yang future ready Stimulasi apa yang harus diberikan agar anak-anak kita siap menghadapi masa depan Dan juga kita harus tahu kendala apa saja yang akan kita alami untuk mempersiapkan anak-anak agar siap untuk masa depan Nah mama kalau misalnya punya pertanyaan seputar tentang topik yang akan kita bahas ini Silahkan langsung ajukan pertanyaannya saja melalui chat box Karena kita akan memilih 5 pertanyaan untuk mendapatkan voucher senilai 150 ribu rupiah dari Cerebrofort Ditunggu ya pertanyaannya ya mama ya Seru banget kan pembahasannya untuk sesi kali ini dan penting banget untuk kita ketahui Makanya mama silahkan menyimak seluruh talk show ini dan tentunya supaya mama semua nanti bisa lebih siap Dalam menemani anak-anak apakah itu untuk belajar atau bermain selama pandemi ini Jadi buat semuanya yang penasaran stay tune terus sampai akhir acara Nah pertama-tama saya akan mengajak ngobrol dulu nih satu narasumber kita yang juga sudah stand by disini Untuk berbicara mengenai stimulasi anak agar siap menghadapi masa depan Yaitu Mbak Neha Vaswani, co-founder of Happy TP Art and Mindfulness Atelier Jakarta Hai Mbak Neha, apa kabar? Halo, bagaimana kamu? Saya baik, sangat gembira menghadapi kamu Terima kasih banyak ya Mbak Neha ya sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Popak 2020 Ya, saya juga senang untuk disini And I can't wait to share all my experiences dengan semua mama-mama yang lagi nonton disini Iya, semua juga sangat excited, gak sabar nih Tapi sebelum kita membahas nih secara detail topik kita Aku mau nanya dulu kepada Mbak Neha Supaya semua mama yang menyaksikan benar-benar tahu nih mengenai Happy TP Boleh diceritakan dulu gak Mbak Neha? Sebenarnya apa sih Happy TP ini? Happy TP itu Art and Mindfulness Studio yang lokasinya di Menteng Kami baru saja buka bulan Maret Tapi gara-gara pandemi jadi harus tutup gara-gara PSBB juga kan Iya, tapi kita masih tetap excited Karena Happy TP is a very promising after school center Kami berbasis dari Regio Emilia Itu adalah filosofi dari Itali Yang mengutamakan art skills dan life skills Yang kapan-kapan sering di-ignore di sekolah-sekolahan sekarang Jadi Happy TP itu memfokus dengan membimbing anak jadi independent Dan innovative thinkers yang ready untuk 21st century Jadi ya, kami akan senang sekali juga Kalau COVID sudah berakhir kami We're so excited untuk buka pintu kami untuk anak-anak Aduh, amin harapan kita semua tentunya Mbak Neha ya Seperti kita bisa jumpa secara sungguhan nih Gak virtual aja seperti kali ini Tapi walaupun jumpa secara virtual Tetap dong kita bisa belajar banyak satu sama lain kan Khususnya mengenai topik kita pada hari ini Yaitu stimulasi untuk anak agar siap menghadapi masa depan Nah Mbak Neha, boleh di-share gak nih Kalau menurut Mbak Neha dan Happy TP sendiri Langkah stimulasi apa saja sih yang harus mama berikan untuk anak-anak Agar mereka siap menghadapi masa depan Ya, so ini adalah pertanyaan yang bagus Tapi pertanyaannya cukup luas Jadi saya harus Jadi harus dipecah jadi dua bagian Bagian pertama saya akan membahas tentang apa itu masa depan Dan bagian kedua saya akan membahas tentang stimulasi yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya Nah, seperti apa sih hidup di masa depan? Kan pastinya gak ada yang tahu Tapi yang ini tentu hidup di masa depan bukan pasti sama dengan hari ini Dengan 20 tahun yang lalu Pasti beda jauh sekali Tapi masa depan memang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan Itu sudah pasti Dunia sangat cepat terus berubah Dan perubahan lanskap karir, teknologi, social media itu memang Sangat cepat dan memang sulit untuk beradaptasi dengan perubahan ini semua Jadi mungkin kehidupan anak 20 tahun yang ke depan akan sangat berbeda dengan kehidupan mereka sekarang Jadi kita juga harus bisa menciptakan peluang untuk mereka untuk jadi sukses di masa depannya Ambil contoh kesulitan yang kita hadapi sekarang COVID-19 Ini kan memang sangat It was really uncertain Kita tidak pasti kapan mulanya, kapan akhirnya Dan kita semua mencoba beradaptasi Tapi hanya bisnis-bisnis yang kreatif dan inovatif yang bisa mengatasi kesulitan ini Bisnis yang tidak kreatif dan tidak inovatif Malah mereka memiliki kesulitan yang besar Dan terus apa ini artinya? Jika hanya sebagian orang bisa sukses dan sebagian orang tidak bisa Apa itu artinya? Ini mengungkapkan ironi yang paling besar Sekolah, sayangnya sih sekolah memang institusi yang paling besar Yang sebenarnya bisa mengatasi problem ini Tapi daripada memprioritaskan ketidakpastian ini Mereka malah memprioritaskan bahwa anak-anak itu harus dapat nilai ujian sempurna Harus menjadi penulis yang baik, harus menjadi ahli matematika Tapi di 21st century semua ini tuh benar-benar tidak harus Anak-anak tidak harus mempunyai skill ini Mereka malah harus mempunyai life skill Seperti kreatifitas, seperti critical thinking, seperti resilience Dan kemampuan beradaptasi dan juga kasih sayang Itu adalah life skills yang mereka harus punya di 21st century Di sekolah kami mengajari matematika, kami mengajari sains Tapi kami tidak mengajari tentang ketidakpastian atau uncertainty Tidak ada kurikulum yang dikasih guru yang mengajarkan uncertainty Atau bagaimana cara mengatasinya Nah terus ini bagaimana? Anak-anak kecil sampai dewasa bagaimana bisa mengerti kalau uncertainty itu sangat penting Dan sangat harus dipahami Hanya ada satu cara untuk mengajari uncertainty kepada anak-anak Yaitu dengan membiarkan mereka bermain Dan ini adalah second part of the question Stimulasi apa yang bisa dikasih orang tua kepada anaknya Hanya ada satu jawaban Yaitu bermain Saya kan advokat of play-based learning Radio Amelia, filosofi yang diadaptasi oleh Happy TV juga Is very play-based Jadi kami memang mengusaha untuk membuat anak-anak main Dan mainnya juga tidak diristriksi oleh adults Jadi mereka bebas untuk mengeksplore secara dunia sendiri Ini memang waktu yang tepat untuk orang tua dan pengasuh Untuk benar-benar membiarkan anak-anak untuk bermain Jadi my advice for parents Jangan terlalu stres kalau anak umur 9 tahun atau SD 4 Jadi dia susah banget untuk online learning dan belajar Untuk perkalian Jadi Anda tidak perlu stres Karena Anda tidak perlu membuat mereka untuk belajar Apalagi pas COVID ini kan Misalnya e-learning Itu juga berbeda Jadi Anda tidak perlu stres mereka begitu banyak In fact Kalian bisa mengajar mereka untuk bermain sambil belajar Bukan bermain sambil belajar Tapi bermain itu belajar Itu perbedaannya dengan play-based learning Stimulus yang bermain itu semacam Memberikan kesempatan mereka untuk eksplorasi Dan itu bukan berarti tidak belajar Nyatanya malah sebaliknya Katakanlah siswa kelas 4 itu memang tidak bisa perkalian Kenapa enggak ibu-ibu mengajak mereka untuk Membake a cake together Jadi baca aja resepnya Kalau satu kue memang memerlukan tiga telur Berarti dua kue perlu berapa Perlu enam telur Dan saya rasa mereka enggak bakal sulit untuk menjawab itu Karena itu memang Apply with real life Jadi if you apply with real life Anak malah lebih interested to learn Mereka juga tidak bosan Dan mereka juga mungkin bisa extend the learning Jadi lebih rich learning experience Bukan cuma matematika Mereka juga bisa Mama-mama juga bisa menyarankan Mereka bikin buku resep Nambil foto kreasi mereka Jadi it's endless The opportunities become endless Jadi yang saya ingin katakan adalah Bermain adalah stimulus penting Untuk menghadapi masa depan Memang memahami konten itu memang penting Apalagi di sekolahan Tapi ini bukan konten yang mendalam Jadi jika melibatkan anak-anak di permainan Itu membuat konten yang lebih mendalam Dan lebih bisa di apply untuk real life Wah Mbak Neha luar biasa Baru ngobrol bentar aja Aku udah banyak banget pencerahan Ini loh rasanya Bahwa memang kita harus Ajarkan kepada anak-anak Dunia ini sangat dinamis Kita harus selalu siap Dengan semua perubahan Contohnya seperti online learning Yang mereka harus jalani Kita juga harus kreatif banget Nggak cuma anaknya yang mesti kreatif Orang tua juga harus kreatif ya Bagaimana caranya Supaya anak tetap senang belajar Walaupun dengan begitu banyaknya tantangan-tantangan Unik yang sekarang kita sedang hadapi Nah pertanyaan aku berikutnya Mungkin juga mewakili Keresahan banyak orang tua nih Termasuk aku sendiri sih Sebagai ibu tiga anak Dua anakku yang pertama dan kedua Itu kan juga online learning kan Dan mau nggak mau Memang kita harus menggunakan banyak gadget kan nih Selama online learning Menggunakan tablet, laptop, atau handphone Yang awalnya kita berusaha banget Bawa jaga-jaga Supaya porsi screen time-nya itu Tidak terlalu banyak Kalau sekarang kan jadinya agak susah nih Karena agak sedikit nyaru ya Antara waktu belajar Waktu bermain Sama screen time mereka pribadi Dan mungkin jadinya banyak yang kebablasan nih Dan mungkin tambah lagi ada rasa Maybe parents guilt lah gitu ya Kasian sama anak-anak Harus menghadapi Hari demi hari tanpa teman-teman Bosan di rumah Jadi nggak apa-apa deh Biar mereka happy Mungkin dilamain dikit gadgetnya Nah fenomena ini Kalau menurut Mbak Neha gimana Boleh dong dikasih sedikit rasa tenang nih Buat kita semua para orang tua Mengenai screen time Screen time is not always bad Jadi memang betul sih anak-anak Dari pagi sampai sore Harus menghadap iPad atau laptop Dan menjalani semua kelas-kelasnya Dan ini memang bisa It has negative effects For their cognitive development Seperti their eyesight Can be affected But This is one form of adaptation Ini memang bagaimana kita Sebagai seluruh dunia beradaptasi Dan Kita juga harus memahami Kalau Ini memang lebih baik Dari Memang tidak sekolah sama sekali Jadi we just have to take it With a pinch of salt Jadi kita harus sabar aja sih And we have to be easy on ourselves Jadi kita gak boleh Terlalu critical Untuk diri sendiri As parents Dan juga kita gak boleh Terlalu critical Kepada anak-anaknya Karena ini memang semua Beda sekali Dan kita tidak bisa memahami Extend negatifnya Yang akan mereka They will deal with Jadi Kita harus Sabar Dengan tentang ini Tapi If you're worried about Online learning Kan hanya setengah hari Ada setengah hari lagi Yang you can You can You know Use to actually Detox them From all of this Online exposure Bisa detox Setengah harinya lagi Kan masih ada sinta So Saya juga bisa bahas Tips-tips Untuk orang tua Biar bisa detox Digital detox Setelah mereka Online learning Oke Wah menarik banget nih ya Jadi gak apa-apa Kalau memang mereka Terpaku pada gadget Di waktu-waktu tertentu Karena memang tidak ada pilihan Tapi banyak kok Pilihan agrita selan Yang bisa mereka lakukan gitu ya Biar tetap ada Gerak-geraknya Simulasi fisik Motorik kasar Motorik halus Juga tetap bisa terolah Dengan baik gitu ya Wah ini Semakin jelas nih Artinya ya Mama semua Bahwa hubungan masa depan Anak-anak kita Itu sangat erat Kaitannya dengan Pola asuh Yang kita lakukan Di rumah Di masa sekarang Nah Sesuai dengan tema Talkshow kali ini Dukung tumbuh kembang si kecil Dengan nutrisi yang optimal Kita juga kedatangan Dokter Reza Seorang dokter spesialis anak Yang saat ini Bekerja di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Dan juga di Klik Dokter Nah beliau merupakan Lulusan Universitas Indonesia Dan juga sering Melakukan penelitian loh Mama Jadi langsung masuk ke Tema kita juga nih dok ya Bisa dijelaskan gak Dokter Reza Untuk para mama di rumah Sebenarnya Seberapa penting sih Tunggu kembang optimal Untuk anak-anak kita Dokter Reza bisa mendengarkan Hai Dokter Reza Dokter Reza boleh di unmute dulu Kayaknya masih di mute deh tuh Makanya tidak terdengar Halo Halo semuanya Apa kabar Baik Dokter Reza Gimana kabarnya Sehat-sehat dok Alhamdulillah sehat Mbak gimana kabarnya disana Baik sehat Semua excited banget nih Untuk sharing bersama mama Di acara Popak 2020 Dokter Reza Sebelumnya terima kasih banyak ya Sudah menyempatkan waktunya Di tengah segala kesibukannya Untuk bisa berhubung bersama kita Ini kita ngomongin topik Yang penting banget nih Soalnya buat semua mama Apalagi di musim pandemi gini Kita kan tentunya concern sekali kan Dengan tumbuh kembang anak kita Nah sebagai awal nih Bincang-bincang kita Mungkin sekarang dokter Reza Bisa jelasin dulu Kepada semua mama Yang lagi menyimak kita Sebenarnya Seberapa penting sih Tumbuh kembang optimal Pada anak Ya Jadi tumbuh kembang optimal Itu penting banget ya Untuk anak Jadi tumbuh kembang itu Kalau kita bicara tumbuh kembang Ada beberapa aspek sebenarnya Yang perlu kita perhatikan ya Yang paling sering kita lihat Aspek besarnya itu ada empat Yaitu ada motor kasar Motor halus Kemudian bahasa Sama psikosoial Iya Jadi tumbuh kembang ini Sang penting Karena untuk apa Untuk kita membentuk Manusia yang memiliki Kualitas ke depannya Seperti Mbak Neha bilang tadi juga gitu Kita ingin merubah paradigma Bahwa Manusia berkualitas itu Enggak hanya yang memang Pintar secara akademis Tapi lebih kreatif Dan yang lain Karena kalau kita lihat Sebenarnya masing-masing anak ini Mereka itu memiliki potensi Masing-masing gitu Sementara Kadang-kadang kita itu Selalu menerapkan standar Yang sama untuk semua anak Nah ini kadang-kadang yang Sering keliru ya Di Indonesia terutama Jadi anak-anak itu Ada yang lebih Memang Intuisinya Ke arah art Ada yang lebih Intuisinya ke arah akademik Ada yang intuisinya Lebih ke arah sosial Maka kita harus bisa Mencari potensi mana Yang dimiliki oleh anak Dan itu yang harus kita kembangkan Agar dia menjadi Orang yang berkualitas Jadi sebenarnya Apapun profesinya Yang penting dia Good at that profession That is the best Jangan memaksakan Untuk harus menjadi Sesuatu yang Dia tidak oke di sana Nah kembang ini Merupakan jalan Menuju ke sana Jalan bagaimana nanti Dia bisa berinteraksi Dengan lingkungannya Kemudian memiliki Kemampuan-kemampuan dasar Tadi yang sudah disebutkan Pada aspek itu Untuk menunjang Kedepannya Jadi manusia yang berkualitas Itu kira-kira Tadi nih Reminder buat semua mama Memang semua anak itu berbeda Bakatnya berbeda Talensnya berbeda Tinggal kita aja nih Sebagai orang tua Harus peka Dengan apa sebenarnya Yang menjadi Kelebihan dari anak kita Nah dok Saya juga ada pertanyaan selanjutnya nih Ngomongin masih tentunya Mengenai tumbuh kembang Sebenarnya Apakah tumbuh kembang anak ini Berhubungan langsung Dengan perkembangan otak anak kita Gimana tuh Penjelasannya Oke benar banget Jadi Kalau misalnya kita lihat Secara teori kedokteran Bahwa 70-80% Masa otak itu Berkembang Bertumbuh pada Dua tahun pertama Atau Kita sebut dengan Seribu hari pertama kehidupan Jadi dalam kandungan Dari dua tahun Nah Jadi kalau kita lihat Awalnya itu Bentuk otak Cel-cel otak itu adalah Seperti akar tunggal Kalau kita lihat akar tunggal Nah Nanti Ketika dengan kita berikan Nutrisi yang baik Kemudian kita berikan Stimulasi yang baik Dia itu akar yang tunggal Itu akan memiliki cabang-cabang Cabang-cabang Jadi itu disebut dengan Sinaps ya Kalau misalnya kita lihat Sel otak anak Nah semakin banyak Sinapsnya Semakin banyak akar-akar Di sel otak Kalau saya analogikan Maka kemampuannya itu Akan lebih baik Dalam menganalogikan sesuatu Dalam mengaitkan Antara sesuatu Dan lain hal Jadi pertumbuhan Dan perkembangan itu Sangat berhubungan Dengan perkembangan otak anak Jadi otak ini kan Dia bisa dikatakan Sebagai pusat pengaturan tubuh Pusat pengaturan tubuh Jadi motorik Bahasa Pernafasan semua Diatur oleh pusat di otak Nah jadi dengan Pertumbuhan yang baik Masa otak yang baik Dengan kista stimulasi yang baik Perkembangan yang baik Maka perkembangan otak baik Dan sebaliknya juga Dengan perkembangan otak yang baik Maka kemampuan dia Untuk bahasa Menganalisis sesuatu Menjawab pertanyaan Bahasa ekspresif Bahasa reseptif Itu akan lebih baik Jadi sebenarnya semua itu Adalah berhubungan Satu sama lain Wah gila Aku langsung berasa Makin pintar loh Barusan dengerin penjelasan Dari dokter Reza Thank you ya Ya mungkin Ya ya Tapi saya mencoba untuk Membuatnya seperti analogi Jadi Jadi kebayaan Dari akar yang bunggal itu Kemudian ada serabut-serabutnya Yang saling menghubungkan Antara satu sel Dengan sel lain Itu semua diperankan Oleh nutrisi Dan stimulasi yang baik Nah pas banget Ngomongin stimulasi Aku mau balik lagi Nanya kepada Mbak Neha Sekarang Mbak Neha boleh gak Diberikan Mungkin sedikit penjelasan Karena kita tadi Mendengarkan penjelasan Mbak Neha Mengenai anak yang future ready Anak yang siap Untuk menghadapi masa depan Pengen tahu juga sih Apakah anak-anak kita Di rumah Kiranya memiliki Karakter yang memang Sudah future ready Bisa dijelasin gak Mbak Neha Anak yang memiliki Karakter future ready Itu karakternya seperti apa ya Jadi banyak peneliti Dan researcher Pengembangan kognitif Anak telah Menemukan profil Anak yang future ready Dan Dari semua Research ini Tidak ada yang Menyatakan bahwa Mereka harus Berprestasi di sekolah Jadi Semua research Maksudnya Yang penting Jadi Saya ingin semua Mama-mama bayangin Scenario ini Imagine Satu anak Yang sangat menyukai Matematika Dan sains Di sekolahnya Dia selalu mendapatkan Nilai yang bagus Di ujian-ujian Matematika Dan sains Dan dia Dianjurkan oleh Semua gurunya Untuk Mengambil Jurusan kedokteran Beliau menjadi dokter Dan Dia Belajar Sepuluh tahun Untuk menjadi dokter Lulus dan membuka prakteknya sendiri Lima tahun Lima tahun kemudian Dia memutuskan bahwa Ada sesuatu yang belum lengkap Dia malah meninggalkan prakteknya Dan memulai sebuah NGO Dan dia malah Mau membantu Anak-anak yang Tidak mampu Di pulau-pulau Negaranya Dan Apa artinya ini? Perubahan karier yang drastis Dan tiba-tiba Itu kenapa sering terjadi Ke banyak orang Karena sekolah-sekolah itu Terlalu memfokus Untuk subjek Atau mata pelajaran Yang hanya itu saja Mereka Mereka tidak dapat Mengembangkan Area-area yang lain Yang mungkin Sangat disukai oleh Atau The children are very interested in Jadi It's too focused on Academics Dan Jadi Bidang-bidang yang lainnya Juga tidak Difokus sama sekali Jadi Anak-anak masa depan Memang tidak perlu Pinta Tidak perlu Book smart Tapi mereka harus Kreatif Dan untuk menjadi Kreatif Atau seperti dijelaskan oleh Dr. Reza Untuk mengembangkan Synapse-nya mereka Untuk menjadi kreatif Mereka juga harus Dapat menciptakan Sesuatu yang original Bagaimana Mereka harus menciptakan Hal-hal yang original Mereka harus Mengembangkan Multiple intelligences Atau Kecerdasan ganda Jika rapor Anak-anak Memang Semuanya Tidak kurang bagus Bukan berarti Anak-anak tidak Tintar Itu berarti Mereka Bukan Book smart Apakah Jika Rapor anak-anak Tidak baik Why don't you ask yourself This question Apakah dia hanya Buruk di matematika Di bahasa Indonesia Dan science Tapi bagaimana Dengan Gambar Atau melukisnya Musik Latihan fisik Apakah dia Aktor yang paling suka Panggung Atau Apakah Mereka bisa Tahu semua Dinosaurus Atau Tahu semua Tentang Big Bang Dan planet-planet Itu Memang sering Di-ignore Di sekolah Jadi cara Sekolah Mengukur Kejelasan Itu sangat Limited Potensi Seorang anak Itu Lebih dari Sekedar Kemampuan Mereka Untuk Linguistik Matematika Dan Science Jadi Anak-anak Masa depan Itu harus Tidak hanya Mampu Untuk Matematika Linguistik Dan Science Dan Mereka Juga Harus Mempunyai Intelligence Yang lain Seperti Intrapersonal Intelligence Itu Kemampuan Mereka Untuk Memahami Diri Sendiri Interpersonal Intelligence Itu Kemampuan Mereka Untuk Bercakap Dengan Orang Lain Dan Bekerja Sama Dengan Orang Lain Dan Juga Natural Intelligence Apakah Mereka Memahami Tentang Alam Di Seluruh In Their Surroundings Atau Mereka Mempunyai Existential Intelligence Apakah Mereka Mampu Untuk Merenungkan Sejarah Dan Sifat Keberadaan Manusia Memang Itu Semua Tidak Diajarkan Di Sekolah Tapi Bukan Berarti Tidak Penting Nah Sekarang Ambil Aja Contohnya Steve Jobs Ia Mengembangkan Gadget Yang Paling Inovative Gadget In The World Kenapa Beliau Bisa Begitu Karena Beliau Bukan Cuman Pandai Di Matematika Dan Sisika Dan Engineering Beliau Mempunyai Skills Yang Yang Seperti Saya Outline Life Skills Seperti Interpersonal Skills Beliau Bisa Bekerja Dengan Ribuan Orang Dan Dia Juga Punya Artistic Skills Visual Dia Juga Bisa Mengimajinasi Tentang Gadget Yang Orang Lain Tidak Bisa Imajinasi Ya Mungkin Dia Memang Is Very Good At Math And Science Tapi Jika Tidak Ada Skills Yang Lain Dia Memang Tidak Bisa Menjadi Steve Jobs Dan Tidak Bisa Mempunyakan Perusahaan Yang Namanya Apple Jadi Anak Anak Harus Mempunyai Multiple Intelligence Seperti Ini Yang Memisahkan Mereka Sukses Di Masa Depan Oke Jadi Memang Pokoknya Diingat Mama Nilai Di sekolah Bukan Barometer Satu-satunya Untuk Menentukan Intelligence Anak Ada Banyak Faktor-faktor Lainnya Dan Selalu Dengan Kelebihan Dan Kebisaan Anak Itu Sendiri Nah Kembali Kepada Dr. Reza Dr. Reza Dikatakan Juga Bahwa Memang Yang Namanya Tumbuh Kembang Si Kecil Ini Sebenarnya Ada Banyak Faktor Yang Berpengaruh Eksternal Maupun Juga Internal Kalau Internal Tadi Dokter Menyebut Bahwa Nutrisi Memegang Peran Penting Ya Dok Mungkin Bisa Diterangkan Lebih Spesifik Lagi Sebenarnya Peran Nutrisi Dalam Tumbuh Kembang Si Kecil Bagaimana Oke Jadi Kembali Dulu Faktor Yang Pengaruhi Tumbuh Kembang Anak Tadi Ada Internal Ada External Kalau Internal Itu Faktor Genetik Hormonal Dan Lain Kalau External Itu Kita Bisa Melihat Sebagai Asah Asih Asuh Asah Itu Sudah Jelaskan Mereha Tadi Mengenai Stimulation Everything Nah Kemudian Kalau Untuk Asih Asih Ini Juga Penting Jadi Kita Itu Enggak Cuman Mendidik Anak Menstimulasi Memberikan Nutrisi Tapi Kasih Sayang Dukungan Emosional Itu Sangat Penting Diberikan Jadi Jangan Melakukan Anak Itu Seperti Robot Yang Harus A B C D Harus Jam Gak Seperti Itu Tapi Kita Memperlakukan Sebagai Manusia Jadi Harus Ada Interaktiveness Disitu Harus Ada Responsiveness Antara Feedback Antara Anak Dan Orang Tua Orang Tua Terus Mengerti Kemawan Anak Anak Seperti Itu Itu Paling Penting Jadi Kasih Sayang Dan Dukungan Emosional Itu Keteng Sekali Nah Sekarang Ini Yang Kurang Juga Seperti Itu Karena Kita Orang Tua Sendiri Itu Yang Menjudge Anak Menjatuhkan Emosional Anak Mental Anak Itu Siapa Lagi Yang Membesarkan Dia Secara Emosional Nah Itu Penting Jadi Jangan Berpikir Mengenai Kognitif Saja Tapi Mental Dan Perkembangan Emosi Anak Itu Juga Harus Penting Diperhatikan Salah Satunya Adalah Memberikan Dukungan Emosional Sayang Dukungan Mental Pada Anak Sehingga Dia bisa Menjadi Anak Yang Percaya Jadi Dan Kreatif Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Untuk Asuh Asuh Tadi Kita Nutrisi Yang Penting Imunisasi Kemudian Pelayanan Kesehatan Anak Kalau Dia Sakit Ada Pasat Kesehatan Kontrol Anak Yang Rutin Itu Juga Penting Nah Sekarang Ketopik Nutrisi Sendiri Nutrisi Ini Kalau Kita Bagi Dua Ada Macronutrien Ada Micronutrien Kalau Macronutrien Ada Ada Karbohidrat Protein Lemak Ini Tiga Komponen Sangat Penting Untuk Pertumbuhan Anak Kemudian Ada Mikronutrien Terdiri Vitamin Dan Mineral Itu Penting Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Jadi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Sangat Di Pengaruhi Nutrisi Untuk Pengembangan Otaknya Kemudian Fisiknya Sehingga Dia Memiliki Dia Bisa Memperoleh Potensi Yang Setinggi Tingginya Sesuai dengan Bidang Keminatan Dia Jadi Nutrisi Itu Benar-benar Penting Banget Untuk Pertumbuhan Anak Pertama Pada Seribu Hari Pertama Karena Kita Lihat Tanpa Nutrisi Yang Baik Nantinya Pertumbuhan Otaknya Juga Kurang Baik Sehingga IQ Dan Lain Juga Berpengaruh Dan Juga Ada Mikro Terhadap Perkembangan Emosi Anak Juga Harus Diperhatikan Jadi Semua Aspek Itu Untuk Kita Bisa Membuat Optimisasi Tumbuh Kembang Anak Oke Jadi Memang Peran Nutrisi Untuk Tumbuh Kembang Si Kecil Sangat Besar Sekali Artinya Dok Nah Berbicara Kembali Mengenai Nutrisi Ini Mungkin Menjadi Pertanyaan Banyak Mama Yang Mungkin Ada Rasa Khawatir Bahwa Kebutuhan Nutrisi Anak Tidak Tercukupi Mungkin Agak Picky Eater Susah Makan Atau Memang Susah Untuk Mengawasi Asupan Makan Setiap Hari Karena Mungkin Mama Bekerja Misalnya Nah Mungkin Boleh Tanya Perlu Nggak Untuk Anak Mengkonsumsi Asupan Nutrisi Misalnya Dari Multivitamin Untuk Memastikan Bahwa Asupan Nutrisinya Itu Tercukupi Oke Jadi Sebenarnya Memang Mikronutri Itu penting Banget Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Jadi Kalau Untuk Saat Ini Negara Kita Masalahnya Adalah Deficiency Iron Besi Atau Deficiency Vitamin A Itu Dua Banyak Makanya Sekarang Pemerintah Itu Mewajibkan Untuk Experimentasi Besi Maupun Vitamin A Vitamin A Diberikan 2 kb Setahun Besi Diberikan Mulai Dari 4 Sampai Dua Tahun Nah Untuk Multivitamin Lain Bagaimana Ini Dia Bersifat Taylor Taylor Antara Satu Anak Dengan Anak Lain Berbeda Tergantung Dari Kemudian Apakah Kualitas Makanannya Baik Berisi Benutrisi Dan Baik Pada Kondisi Anak Tertentu Misalnya Tadi Ada Masalah Makan Atau Ada Masalah Gizi Gizi Kurang Atau Gizi Buruk Misalnya Kemudian Makanannya Tidak Berparasi Mungkin Karena Piti Terdana Lain Ini Ada Risiko Untuk Terjadi Micronutri Deficiency Disitulah Tempatnya Kita Bisa Memberikan Asupan Suplementasi Multivitamin Dan Mineral Seperti itu Terima kasih Banyak Penjelasannya Banyak Banyak Inspirasi Yang kita Dapatkan Bagaimana Untuk Memastikan Tumbuh Kembang Anak Optimal Juga Buat Mbak Neha Terima 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 It Easy Santai Saja Nikmati Kebersamaan Dengan Anak Supaya Anak Senantiasa Happy Untuk Bermain Dan Belajar Terima 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 Berikan Si Kecil Multivitamin Tambahan Jika Memang Dibutuhkan Yaitu Cerebrofort Yang bisa Mendukung Nature And Nurture Anak Masa Depan Sesuai Dengan Topik Kita Kali Ini Mungkin Mama Bertanya Mengapa Harus Cerebrofort Ini Penting Agar Semua Mama Di rumah Paham Bahwa Cerebrofort Ini Mengandung Vitamin A B C Dan D Tapi Tidak Cuma Itu Aja Cerebrofort Juga Mengandung AA DHA Folic Acid Asam Glutamat Lisin Biotin Dan Minyak Ikan Yang Berfungsi Penting Untuk Perkembangan Otaksi Kecil Kita Dengarkan Tadi Perkembangan Otaksi Kecil Sangat Berkaitan Tumbuh Kembang Optimal Jadi Lengkap Semua Nutrisi Yang Ada Di Cerebrofort Cerebrofort Ini Punya Dua Varian Varian Pertama Yaitu Cerebrofort Gold Dan Yang Kedua Cerebrofort Marine Gummy Yang Tersedia Dengan Berbagai Varian Rasa Yang Tentunya Disukai Oleh Anak Anak Mama Juga Maka Ragu Lagi Karena Cerebrofort Sudah Dipercaya Sejak Tahun 1972 Dan Telah Terut Berkontribusi Mencerdaskan Anak Anak Indonesia Jadi Sudah Siap Untuk Menghadapi Cerebrofort Nah Mama Semua Demikianlah Akhir Dari Sesi Pop Mama Parenting Academy 2020 With Tokopedia Kali Ini Untuk Sesi Talk Show Dukung Tunggu Kembang Si Kecil Dengan Metrisi Optimal Bersama Happy TV Dan Juga Disupport Cerebrofort Dan Klik Dokter Terima Kasih Banyak Saya Untuk Mbak Neha Dari Happy TV Dan Juga Dr. Reza Yang Sudah Memberikan Begitu Banyak Pencerahan Untuk Kita Pada Hari Ini Saya Sisko Becker Mewakili Segenap Tim Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Mama Yang Sudah Bergabung Di Live Talk Show Kali Ini Semoga Segala Informasi Yang Kita Berikan Bisa Benar-benar Bermanfaat Tetap Dengan Kesehatan Ya Mama Stay Happy Stay Healthy Dan Sampai Jumpa Di Sesi Pop 2020 Berikutnya Bermanfaat Il Bermanfaat Bermanfaat